Terima kasih sudah masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana tagline, visi, misi menjadikan Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota, tapi menjadi kota global, pusat perekonomian, terutama harus terintegrasi. Soal transportasi juga tadi sudah disebutkan oleh tim sukses masing-masing pasangan calon. Tapi saya menarik sekali ke Mas Agung. Mas Agung, saya belum mendengar ada kebijakan populis yang cukup mengena. Apakah kebijakan populis ini juga bisa menjadi daya tarik atau daya pikat warga Jakarta untuk memilih salah satu pasangan calon? Sebelum ke sana, Mbak Adisti, saya tadi coba elaborasi visi-misi semua paslon yang sudah terupload di media. Jadi kalau secara kuantitas saya lihat memang pasangan RK Suswono ini paling tebal. Ada 67 halaman kalau tidak salah, di Susul pasangan Pram Rano ada 23 halaman. Nah yang paling singkat itu Pak Dharma Pengrekun, 4 halaman. Nah saya kira saya memang tidak menemukan apa yang menjadi pertanyaan Adisti tadi, program populisnya yang mana. Saya breakdown misalkan soal macet, soal banjir, sama ya masih normatif gitu. Walaupun pengayaannya cukup detail di Pak RK Suswono misalkan. Saya apresiasi karena itu bisa membuka cakrawala berpikir pemilih rasional lebih dalam. Tapi memang masukannya adalah ini harus ada timeline. Semua jubir harus mempersiapkan timeline bagaimana operasionalisasi pelaksanaan masing-masing program-program itu. Supaya apa? Supaya jelas ujungnya. Tidak kemudian ketika nanti mau dieksekusi, nggak tahu siapa yang bertanggung jawab. Karena rata-rata Gubernur Jakarta ini kan makin ke sini makin satu priode ya. Jadi kita susah nagihnya seperti itu. Apalagi kalau halamannya banyak ya. Iya, nah itu. Nagihnya banyak dong. Nah satu yang kedua memang saya melihat selain soal timeline, yang kedua operasionalisasinya gitu. Tadi ini arahannya supaya lebih catchy, lebih asik melihat dan mendengarnya. Apa yang paling bisa dijual untuk mengatasi transportasi maket ya? Transportasi publik, oke. Jaklingko, integrasi dan seterusnya. Tapi apa nilai tambahnya ketika ada di Mas Pram, ada di Pak R.K. Suswono, ada di Pak Dharma gitu. Supaya apa? Supaya publik makin mudah lagi gitu. Baharuannya apa sih? Jaklingko, integrasi. Apanya nih? Ada yang dimurahinkah? Digratisinkah? Bahkan kata-kata itu buat saya penting supaya apa? Supaya pemilih-pemilih rasional atau yang belum tertarik untuk memilih semakin tertarik. Sehingga masing-masing pasangan ini memang sangat sulit untuk dilewatkan atau untuk dipilih. Mereka akan, ah ya gue pilih deh daripada gue enggak coblos tiga-tiganya atau enggak pakai suara gue. Mending gue pilih si A, si B, si C. Supaya apa? Supaya aspirasi gue tersampaikan untuk mengatasi macet dan banjir. Nah banjir pun juga gitu. Banjir apa nih? Yang mau dibuat menarik dan sehingga memang bisa selesai masalah banjirnya. Bukan lagi soal apa ya, kayak buat tanggul raksasa, pompa diperbuahnya. Itu kan biasa, sudah pernah. Kalau bahasa Bang Ciko tadi kurang konsisten aja nih. Tapi kan pemilih yang gen Z milenial ini pengen tau, ada mungkin semacam kartu Jakarta bebas banjir misalnya, dan KJP, dan kartu Jakarta SEAN. Dengan menunjukkan itu banjir hilang misalkan, kan begitu-begitu. Yang dirumuskan lah sama jubir dan tim ahlinya. Supaya apa? Jadi setiap, jadi ringkasan dari eksekutif summary-nya, dari visi-misi tadi, ada nih. Jakarta apa, 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 supaya langsung nempel di ingatan publik. Langsung mengenak, langsung ada proksimitinya ke warga. Iya, betul. Jadi ini loh, narasi sederhananya soal banjir, ini Jakarta bebas banjir dengan apa, Jakarta bebas macet dengan apa, Jakarta. Kalau di pasangan Pram sudah ada tuh, Jakarta berseri, Jakarta apa gitu, tapi belum menukik. Oke. Jadi harus ada satu narasi besar setiap program itu sekedar masukkan aja. Jadi jangan, apa ya, kita logika elektoral apalagi di warga Jakarta ini, gen Z, kritis, rasional, dan juga realistis begitu ya. Ini yang harus menjadi, harus tetap mengena program-programnya. Jangan terlalu normatif lah. Jangan terlalu normatif ya. Itu yang kemudian jadi pesan, jangan terlalu normatif. Jadi jangan, ini maksudnya apa sih gitu, ini maksudnya gimana sih. Nah, kebijakan populis yang kayak misalkan ya, Prabowo Gibran kan udah jelas ya, makan siang gratis gitu kan, yang nanti akan diwujudkan. 5 tahun mendatang, insya Allah ya kan. Nah, kalau pasangan Pramono Rano, tadi saya baru melihat, ada kebijakan populis yang dijanjikan oleh pasangan Pramono Rano. Janji pengemudi ojek daring jadi pekerja formal dengan gaji UMR. Benarkah demikian? Saya rasa itu penting ya, karena kalau kita bicara tadi soal-bicara soal Jakarta global, ya kan, kita bicara soal Jakarta menjadi pusat perekonomian. Menjadi pusat di mana ketersambungan antar dunia dengan Indonesia melalui kota Jakarta gitu. Kalau masyarakatnya juga tidak sejahtera. Kalau kita bicara soal apa, upah minimum kan itu terkaitannya dengan kesejahteraan. Kita bicara soal lapangan pekerjaan. Nah, selama ini memang itu menjadi masalah di Jakarta yang Jabodotabek khususnya yang tidak bisa kita tutup mata ya. Artinya hubungan antar mitra dalam tanda kutip ya, penyedia aplikasi dengan mitra pengemudi gitu misalnya. Tetapi kan kalau kita bicara soal mitra, kita melihat juga harus memeping dan lakukan pemetaan. Apakah mitra itu kemudian posisinya sejajar, ya kan, apakah tidak ada manipulasi di situ atau eksploitasi di sana. Nah, ini yang harus juga kita betul-betul sasar ya, bukan bermaksud menyerang para teman-teman yang bergerak di bidang aplikasi ini. Tetapi kita harus bicara soal keadilan dan kesetaraan. Dan ini kalau menyebut mitra, artinya kita bermitra. Di sini kan bekerja untuk Kompas TV, bukan bermitra dengan Kompas TV gitu. Jadi jelas posisinya dan pastinya lebih dari UMR gajinya. Nah, ini yang kita harus betul-betul kaji lagi ke depan. Tetapi saya rasa ini bukan hal yang tidak mungkin. Ada 2,5 juta pengemudi ojek online di Jabodetabek. Kalau Jakarta sendiri yang berKTP Jakarta ada separuhnya, 1,25 juta. Nah, itu saya rasa kita juga harus akui biaya hidup di Jakarta ini tidak murah, tinggi. Kontrakan itu tidak murah. 500 ribu kita tidak dapat tempat yang layak. Apalagi sudah punya anak. Di proximiti Jakarta ya. Bukan bicara pinggiran. Lagi punya anak, harus sekolah. Walaupun sekolah gratis misalnya. Tapi kan transportasinya juga bayar ya kan. Makan siangnya juga mudah-mudahan betul-betul jadi gratis nih dari Pak Prabowo nih ya. Buat anak-anak sekolah. Tetapi kita lihat apakah langsung di tahun depan atau tidak. Tetapi pada prinsipnya itu tadi. Bahwa semangatnya adalah bagaimana semua warga Jakarta yang bekerja mendapatkan imbalan atau gaji yang sesuai dan mampu untuk membiayai kehidupan dengan biaya tinggi di Jakarta ini. Termasuk UMP di Jakarta akan dinaikkan? Insya Allah. Berapa persen? Kita lihat dulu nanti. Oke. Belum mau janji ya untuk berapa pernaikannya. Oke. Saya ke Bung Falino. Bung Falino ini menarik ya. Kebijakan-kebijakan populis yang tadi baru saja saya cari gitu ya. Kalau Pramono Rano ini ingin ada UMR begitu bagi ojek daring khususnya ojek daring yang di Jakarta masih dikaji. Soal UMP juga katanya naik tapi belum tahu berapa persen. Nah kalau dari pasangan RK Susono saya baru lihat baca ini RK sedang kalkulasi anggaran makan siang gratis untuk pengemudi ojek daring. Benar? Ya memang itu sudah disampaikan oleh pasangan kami dan untuk luruskan bahwa ini bukan tiap hari. Gimana? Bukan tiap hari. Bukan tiap hari. Oh bukan tiap hari. Oke kalau tiap hari juga agak boncos ya berarti ya. Betul. Karena kan ini menyambut juga jumlah pengemudi ojol yang cukup banyak. Tapi pesan yang kami ingin sampaikan adalah bukan soal makan gratisnya. Tetapi bahwa pasangan Ridwan Kamil dan Susono ini peduli dengan teman-teman driver dari ojek online dan seterusnya. Kami akan lakukan tentu sesuai dengan anggaran yang tersedia. Tapi minimal sekali seminggu setiap Jumat misalnya kita akan melakukan. Jumat berkah misalkan. Jumat berkah betul. Ini menjadi salah satu apa yang akan kami lakukan. Tapi kembali tadi ke pertanyaan awalnya Mbak Disdi. Kebijakan populis apa yang kita kira pasangan Ridwan Kamil dan Susono akan lakukan gitu. Bila insya Allah mendapat amanat untuk pemimpin Jakarta. Kalau kita bicara kebijakan populis tentu harus menyakut kebutuhan dasar Mbak Disdi. Nah tadi sudah berulang kali kita bahas mengenai transportasi misalnya. Pasangan Ridwan Kamil dan Susono ingin memastikan bahwa transportasi itu akan terintegrasi. Karena kalau kita lihat data setiap harinya itu ada 3 juta orang yang keluar masuk Jakarta untuk bekerja. Nah ini menjadi satu permasalahan yang memang harus ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya salah satunya adalah selain memastikan bahwa ada transportasi yang terintegrasi. Kami memastikan adanya koordinasi dengan para kepala daerah di sekitar Jakarta. Karena ini ada simbiosis mutualisme antara daerah-daerah sekitar Jakarta dan Jakarta sendiri. Jangan sampai ada ego sektoral ya? Betul, bekerja di Jakarta untuk mencari nafkah. Itu adalah satu-satu poin untuk daerah di sekitar Jakarta. Dan untuk Jakarta sendiri ini sangat diperlukan karena akan menggerakkan perekonomian Jakarta. Sehingga yang akan kami pastikan adalah koordinasi antara kepala daerah di daerah sekitar Jakarta akan berjalan baik. Yang kedua, bagi mereka yang mempunyai mobil pribadi tapi tidak ingin bermacet-macet lagi, kami akan membuat park and ride nantinya di sekitar jalan tol. Sehingga para warga di luar atau sekitar Jakarta yang ingin bekerja di Jakarta tetap bisa menggunakan mobilnya ke satu lokasi dan mereka bisa parkir mobilnya di sana. Sehingga mereka bisa memakai transportasi publik dari titik tersebut. Karena ya itu salah satu problem daripada transportasi publik di Jakarta adalah interconnectednya masih belum 100%. Nah ini yang akan kita kerjakan nanti bila memang memastikan bahwa transportasi itu menjadi sesuatu yang utama. Yang lainnya tentu terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Kami menjanjikan bahwa memang tidak ada boleh anak yang putus sekolah di Jakarta hanya karena masalah biaya. Ini yang kita akan pastikan. Berarti KJP masih terus dilanjutkan ya? Masih terus dilanjutkan, betul. Termasuk juga untuk kesehatan juga masih terus dilanjutkan kartu-kartu legacy dari Pak Anies Baswedan terdahulu? Ya, semua yang berjalan dengan baik, legacy dari Gubernur terdahulu akan kita pertahankan. Dan seperti saya sempat sebutkan, event namanya pun kita tidak akan berubah. Oke, atau top up-nya yang dinaikkan? Ya, atau sekali lagi setiap periode Gubernur itu tentu permasalahannya bisa berbeda-beda. Mungkin penekanannya akan sedikit berbeda. Nah ini yang akan kami coba jawab. Hal-hal yang belum ada tentu kami akan tambah dengan inovasi. Tapi hal-hal yang sudah berjalan baik tentu kami akan teruskan. Sehingga warga Jakarta ini mempunyai kepastian, Mbak Disti. Tadi seperti disebutkan bahwa siklus politik adalah setiap 5 tahun. Nah kita tidak mau warga Jakarta itu merasa setiap 5 tahun akan ada perubahan yang bisa mengganggu kenyamanan mereka sebagai seorang warga karena ada program yang tidak dijalankan lagi. Nah itu semangat kami, pasangan Ridwan Kamil dan Suslona adalah itu. Dan terutama juga Pak Ridwan Kamil sudah berpengalaman mengelola wilayah, baik sebagai wali kota dan sebagai gubernur. Dan satu hal yang mungkin publik belum tahu bahwa Pak Ridwan Kamil ini sudah berpengalaman menangani masalah di Jakarta karena sudah 7 tahun menjadi penasar gubernur di jaman Pak Sutioso dan Pak Fauzi Bowo. Ini menjadi modal besar beliau. Oke, kalau Bang Nelson. Bang Nelson, ini kan kebijakan populis tadi sudah dikatakan ada berbagai macam yang kemudian menarik adalah soal ojek daring RK Suslono mengatakan tim suksesnya ada makan siang gratis misalkan tidak setiap hari tapi misalkan di hari Jumat, misalkan Jumat Berka bermitar dengan wartak lah misalkan begitu. Kemudian kalau dari pasangan Pram dan juga Rano ini soal UMR yang lagi dikaji. Kalau Dharmakun sendiri, apa kebijakan populis yang dirasa oke ini bisa untuk mendongkrak Dharmakun menjadi gubernur Jakarta? Terima kasih. Dharmakun adalah inovator, ini satu. Karena kita yang independen, tidak tergantung hal-hal yang ada di atasnya. Oleh karena itu, kita akan menciptakan yang belum ada tentunya menjadi ada sepanjang normatif. Yang tidak ada menjadi ada salah satunya? Mereka berdua adalah reloan beradab dan pahlawan-pahlawan yang beradab. Sepertinya, kesehatan dan keselamatan di tempat umum ini kita harus terpelihara ya. Oke, sayang sekali. Kita lihat bagaimana anak-anak. Dan penduduk di tempat umum ini juga tidak ada tentunya orang asing kemana. Karena sebagian kehidupan termasuk pendidikan sudah diberikan secara gratis. Mana penduduk di KAJ, di KAJ ini harusnya berbasis kepentingan masalah. Kami tangkap sedikit komunikasi kita, sedikit bermasalah karena terputus suara dari Bang Nelson. Tapi saya sudah menangkap soal bagaimana pendidikan, kesehatan, inovasi yang nantinya akan dilakukan oleh Dharmakun. Soal teklan dan juga visi-misi yang tadi sudah disebutkan. Terakhir, Mas Agung, soal adu teklan, visi-misi, soal kebijakan populis, masih relevankah untuk warga Jakarta? Tentu sangat relevan ya. Karena kita tahu pemilih rasional ini cukup tinggi jumlahnya di Jakarta. Sehingga mau tidak mau seluruh elemen dari kandidat, apakah itu tim sesnya, partainya. Ya, si patisannya, relawannya itu mau tidak mau harus kerja lebih keras, kerja lebih cerdas, dan kerja lebih as-as yang lain. Kerja keras, kerja cerdas. Ya, ikhlas dan tuntas gitu. Supaya benar-benar beres Jakartanya seperti itu. Agar ada harapan yang baru dan mereka bisa melihat alternatif dari banyak paslon ini. Saya kira itu penting ya. Tapi ya mesti kreatif, mesti beda, mesti unik gitu. Jangan sampai tadi normatif, akademis, penting. Tapi kalau di ruang publik, kalau bisa lebih, apalagi lebih smooth, lebih soft, lebih cantik lah gitu. Supaya lebih banyak yang tertarik dengan Pilkada Jakarta. Karena ada kekhawatiran soal partisipasi. Menimbang ya situasinya beda dengan yang sebelumnya, begitu kompetitif. Kemudian ada arahan juga orang tidak terlalu tertarik karena tidak terlalu terlibat. Misalkan, nah ini kerja ekstra buat semua paslon supaya apa? Supaya Jakarta menarik Pilkadanya gitu. Dan saya memang berharap ada gebrakan-gebrakan terus. Misalkan semua paslon, saya janji nggak akan maju Pilpres 2029. Tanda tangan kontrak politik. Kan itu menarik, itu menarik kan. Wah ini gue nunggu nih misalkan. Atau tanda tangan kontrak politik Jakarta bebas banjir 2027 misalkan. Jadi dua tahun saya maju, beres banjir, beres macet, minimal ada progres. Misalnya seperti itu. Sehingga pemilih langsung, ah di gua banget nih. Yang jelas-jelas aja lah. Pasti. Nah itu kan gebrakan. Tapi kan ini ladai terus, datar terus. Jadi biasa aja gitu. Kita nggak ada hentakannya ke pemilih ini. Jadi jangan cuma hanya lipstick aja ya? Betul, seperti itu. Oke. Itulah yang kemudian dinantikan oleh warga Jakarta. Harus ada gebrakan yang pasti, yang jelas-jelas aja. Termasuk juga pasangan RK Suswono jelas sekali mengatakan, Bung RK percaya diri sekali, Pilkada Jakarta ini satu putaran. Benarkah, Bung Fah? Tentu itu harapan kami. Dan saya yakin semua paswan akan berharap yang sama. Oke. Mas Ciko? Apa? Soal satu putaran. Pertanyaan yang sama? Satu putaran. Oh, kayaknya hari ini juga udah menang. Tapi kan itu semangatnya harus begitu. Spiritnya harus begitu. Artinya kalau sudah memutuskan maju, Mas Pram dan Bang Dul, mereka juga sudah harus yakin bahwa harus bisa memenangkan ini. Tapi intinya gini, kita tidak bicara soal menang-menangkan. Kita bicara soal memenangkan hati warga Jakarta. Kita tidak mengalahkan siapa-siapa di sini. Kita ingin mengalahkan problem-problem yang ada di Jakarta. Kita bukan mengalahkan Pak Ridwan Kamil atau Pak Pong Rekun, Dharma, dan lain-lain. Tapi intinya kami ingin mengalahkan segala problematika yang ada di Jakarta ini. Dan yang menang adalah semua warga Jakarta, termasuk Kang RK. Karena kan istrinya baru terpilih jadi anggota DPR RI. Jadi kalau kita menang, istri Kang RK, Mbak Ataliyah juga menang. Artinya dia akan tinggal di Jakarta yang dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur terbaik yang ada. Oke, baik. Terakhir, Mung Nelson. Dharma Kun, optimistis kah juga sama seperti RK dan juga Pramono yang mengatakan, yakin sekali Pilkade ini satu putaran? Baik, satu putaran. Ini bisa memungkinkan karena jarang gubernur menjadi independen. Kita melahirkan anak-anak yang the best antara Dharma Pang Rekun dan Pak Kun. Inilah yang menjadi solusi Jakarta macet, Jakarta ribet menjadi Jakarta aman. Di samping pembiayaan yang tentunya cukup mahal jika terjadi dua periode, namun harapan kami, rakyat Jakarta tentu sudah paham bagaimana selama ini kita terlalu besar anggaran untuk lain-lain, namun lebih sederhana jika independen dimenangkan. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana adu tagline, adu visi misi, janji-janji yang segera harus dituntaskan jika memang nanti salah satu pasangan calon ini benar-benar akan terpilih nanti di Pilkada satu putaran. Pastinya janji adalah hutang dan hutang itu harus dilunasi. Terima kasih, Mas Ciko, Mas Agung, Mas Koro, Mas Fah, dan juga Bang Nelson telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, hari ini peserta calon pimpinan KPK menjalani tes wawancara di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Beberapa di antaranya merupakan nama yang tidak asing di tubuh KPK. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi.